itu tongkatnya itu digariskan atau diseret dari janjing terawas sampai sini kurang lebih lima atau 26 kilo ini yang dibelah ini dari janjing terawas sampai sini nah janjeng terawas sampai sini itu kurang lebih sekitar lima kilo selamat menikmati itu ceritanya dimana itu tongkatnya itu digariskan atau diseret dari janjing terawas sampai ke sini kurang lebih lima atau enam kilo sehingga membelah jadi sungai-sungai rakyat setempat Iya kalau bener-bener sungai yang depan itu itu dulu fungsinya sebagai apa kenapa kau sampai dibelah itu menjadikan buat ngiri sawah buat minum dulu buat mandi Oh itu iya jadi memang yang surgi itu yang membuat aras desa sini Iya dan membelah tanah pegunungan dari terawas sampai sini fungsinya untuk air minum sama bersawah mandi tapi enggak boleh beol berak di dalam dia sampai saat ini nggak ada sampai utara sini nggak ada sampai iya sampai damu-damu ini Bapak bisa ngantar depan apa pulau-pulau mawons yang hidupan pun jenengan mawons ya pulau nentangmu jadi teman-teman yang gini sudah bunuhkan sejarahnya iya sampai ada sebuah sungai sungai itu bukan sembarang sungai tapi memang sengaja dibuat oleh yang surgi yang membabat alas sinya yang surgi atau membahk mendek ya Iya ini sambung Pak Budiono matur suwun informasi ini nih ngapun dan mau ke-1 kehpulungan ya jadi memang di kompleks ini itu makam umum ya jadi masih difungsikan sampai saat ini ya teman-teman ya coba kita masuk ke sini dan nanti kita langsung ke depan untuk ke sungai yang dibelah ya oleh yang surgi ya teman-teman eh kita masuk dan kita lepas sepatu Assalamualaikum Nah ini teman-teman bisa dilihat di sini di makam umum ini itu banyak sekali serpihan-serpihan batu-batu merah yang memang dulunya ini adalah pebekas pebatuan candi ini banyak jadi mungkin ini dulunya adalah kompleks atau area-area Hai percandian ya pada waktu itu pada era-era zaman 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 14 akhir ya ini apakah makam penduduk juga atau oh ini kan jadi memang ini bercampur kan ya ada makam kuno dan makam penduduk nah disebelah sana itu masih ada makam masyarakat yang kalau di sana itu nah masih difungsikan ya masih difungsikan cuma di sini itu terbatas ini ya teman-teman ya jadi memang karena memang di bawahnya ini mungkin masih ada struktur batu batakuno ya dan di luarnya aja segini banyaknya ya mungkin yang terpendam itu mungkin jauh lebih besar atau lebih megah daripada yang terlihat sampai saat ini besar-besar tipis-tipis nah ini coba yuk kita keluarkan ke yang tadi dapat cerita dari juru kunci kalau ada sungai yang bener-bener dibelah dulu ya kita lihat ya kita lihat di luar temen-temen dan tongkatnya masih ada itu enggak boleh dilihat boleh dilihat Pak malam suruh saja oke temen-temen ya coba kita ke ke sungai depan ya kalau temen-temen ya nah kita akan ke sungai yang konon ceritanya itu dibelah oleh yang surgi di tombah mendek kita coba luar kompleks di eh yang surgi ini temen-temen ya nah ini adalah sungainya ya temen-temen ya masih dibuat mandi ya nah seperti ini ya temen-temen ya masih airnya sangat jernih sekali amit Pak ya Pak ini Pak yang sungai yang dibelah oleh yang surgi ini jadi ini sungai ini ini ceritanya yuk beripun Pak tapi cerita dari masyarakat memang ini dulunya dibelah sama tongkatnya yang surgi ini nah ini adalah sungainya tuh amit disapu kan nah nah airnya sangat jernih sekali batu ya seperti Nabi Musa membelah laut ya ini membelah sungai bukan membelah sungai membelah panah daratan iya mulai dijadikan untuk sungai membuat arun puno dengan kesatiannya masih ada tongkatnya sampai saat ini ya nah ini hanya untuk mandi hanya untuk cuci ya nggak boleh untuk buang air ya dan airnya sangat jernih sekali loh ya temen-temen ya sangat jernih sekali hari ini kita keser sini ya temen-temen ya nah nah ini eh yang dibelah ini dari janjeng terawas sampai sini nah janjeng terawas sampai sini itu kurang lebih sekitar 5 kg 5 kg 6 kg jauh kan 5 kg 6 kg kan kalau di perjalanan tempuh sepeda motor sekitar 10 menitan ya 10 menitan ya eh eh nah airnya ini tidak pernah ini tidak pernah surut tidak pernah surut ini temen-temen yang ril ya bumi dibelah ya temen-temen ya bumi dibelah oleh yang surgi ya atau bah mendek temen-temen ya ril ini ya eh dan ini itu sangat menarik sekali ya karena memang masih sejarah itu masih ada dan rungkatnya itu masih disimpan sampai saat ini ya coba kita lebih dekat lagi live wah tuang banyang tuh cungguernya yobanyu ya dan dikasih ini eh sungai ini masih dirasakan oleh masyarakat kita untuk manji, cuci, cuci, cuci piring ya bermanfaat ya eh jangan kaki lewat eh eh buka kan uang lewat kona kan hai 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 yo asli lo tangga asli ini layu tangga asli ini dibuatkan tangga asli ini dari zaman dulu memang ada seperti ini temennya hai 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 layu tongkatnya itu ditarik seperti Nabi Musa itu ya membelah lautan nah ini yang surgi atau bah mendek yang membelah ini temennya yang membelah sungai ini Oke temen-temen ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya kami mohon maaf eh saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya Pusantara